Assalamualaikum bunda-bunda temen-temen gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya keselamatan banyak rejikinya amin amin ya robbal alamin videoku kali ini aku mau bikin cilok isi telur terus sama yang enggak ada isinya campur aku mau nyoba pingin cilok karena besok konakan mau kesini jadi aku mau bikinin cilok oke ikutin ya inilah bahan-bahannya aku mau bikin cilok ada telur puyuh aku mau kasih telur puyuh enggak tahu berapa biji dalamnya aku mau kasih isi telur puyuhnya ini bahan utamanya tapioka 300 gram udah aku timbang ya 300 gram tapioka terigunya 250 gram ini seledri secukupnya sesuai selera aku mau kasih ini ebi tuh ebi kecil-kecil tuh terus ini rasa sapi raiko garam lada hitam bawang putih tiga siung nanti ini bumbunya dihalusin ya ikutin ya gimana caranya Hai pertama-tama halusin bumbunya ya dihalusin dulu bumbunya ada ebi tuh Bismillahirrahmanirrahim harusnya dikasih bawang merah cuman enggak ada bawang merahnya terus jangan lupa ya dikasih itu airnya sama air panas atau air mendidih yuk kita halusin dulu ya ini air panas air mendidih ya masukin tepung tapiokanya sama ini terigunya masukin udah cuci tangan bersih ya terigunya masukin bumbu yang tadi udah dihalusin masukin ya bismillah terus masako raiko raikonya masukin ini bismillahirrahmanirrahim sedikit demi sedikit air secukupnya terus ini seledrinya masukin bismillah diaduk-aduk sampai merata masukin seledrinya biar enak wangi air panas ya ini sudah harum terus di ulenin sampai kalis lemin sampai karis cicipin sedikit wangi harum siap kita rebus dulu airnya nanti di bulat-bulat kasih isi rebus dulu airnya tinggal kita bulat-bulat ada rambutnya Bismillahirrahmanirrahim kayaknya ini kebesaran di belah aja telur puyuhnya jadi dua aku mau kasih telur puyuh nanti kebesaran di belah-belah aja ya kalau satu itu kebesaran kebesaran nanti kebesaran ya Hai ini aku mau kasih telur bismillahirrahmanirrahim beginilah Terus sampai selesai di bulat-bulat sampai selesai ya tuh akhirnya aku didihkan ini nanti kalau udah ini udah mendidih kita taruh deh ciloknya yang udah di bulat-bulatnya ya kita bulat-bulat dulu ya inilah yang enggak ada isinya tuh begini ini udah cuci tangan ya di bulat-bulat digoyang-goyang jadi deh cilok Oh digoyang-goyangkan bikin cilok di bulat-bulat digoyang-goyang kalau yang nggak ada isinya aku kecil-kecil ya yang besar itu yang isi telur puyuh sebenarnya ini dikasih daun bawang cuman nggak ada udah seledri aja nanti sausnya nggak papa pakai saus itu aja saus cabai pedas atau sesuai selera lah mau pakai bumbu kacang mau pakai bumbu sate cilok itu sama apa aja juga enak mau pakai bumbu kuah basok aku bikinnya banyak karena besok ponakanku mau kesini aku nggak punya makanan jadi aku bikinin cilok deh selesai habis selesai tunggu sampai matang udah ke atas berat udah matang inilah temen-temen jadi ya ciloknya tuh coba lihat ini cilok yang kecil-kecil yang nggak ada isinya tuh ini yang cilok isi telur puyuh kan ya bumbunya aku bikin simple bumbu sate enak banget ya coba cilok cilok bumbu sate enak banget tuh udah aku tusuk-tusuk disini tuh kita kasih kecap bango pokoknya enak tuh kecap bango cilok bumbu sate maknyos mantap bukan jadi ini cilok bumbu sate enak banget coba ya cilok bumbu sate enak banget coba ya cilok bumbu sate Cilok bumbu sate enak banget selamat menikmati